Berlangsung pada 2025 hingga 2029, inilah rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara tahap 2, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus digenjok pemerintah. Pembangunan IKN mulai direalisasikan pemerintah sejak tahun 2022 lalu, pada pembangunan tahap 1. 2022 hingga 2024, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dasar IKN. Pembangunan infrastruktur dasar ini mulai dari rumah tapak, rumah susun, sarana peribadatan, pasar, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional. Pembangunan ini untuk mendukung relokasi penduduk yang akan dimulai pada tahun 2024 nanti. Pada tahap 2, akan dilakukan pembangunan lanjutan dari apa yang sudah dimulai pada tahap sebelumnya dan berlangsung mulai tahun 2025 hingga 2029. Dalam dokumen cetak biru Kota Cerdas Nusantara disebutkan, setiap pembangunan dilakukan demi mencapai Key Performance Indikator, KPI, atau Indikator Kinerja Kunci Kota 10 Menit, karenanya, pada periode tersebut fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder ditargetkan siap untuk digunakan di kawasan yang dihuni oleh penduduk IKN. Pada tahap pengembangan terakhir, peningkatan jumlah penduduk di dalam IKN diprediksi akan meningkat tajam seiring dengan tahap awal pembangunan. Universitas Unggulan Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!